Bahkan seorang yang bermain judi online rela menjual motor, mobil, hingga rumah tempat tinggalnya karena merasa dengan deposit yang lebih besar, mereka mampu memperoleh checkpot yang lebih besar juga sesuai dengan iming-iming bandar. Bandar mempunyai kuasa yang besar dalam permainan slot. Bandar bisa mencuci otak pemain slot secara tidak sadar sampai semua deposit atau saldo di game mereka habis tak tersisa. Halo teman-teman, video kali ini saya akan bahas dampak psikologi bermain judi slot online. Video ini cukup penting untuk diketahui para pemain judi slot atau mereka yang baru akan terjun ke dunia slot ini. Judi slot sampai sekarang memang masih naik daun. Di kalangan remaja hingga dewasa sedang dikempur dengan hebohnya jackpot yang besar dalam bermain game online slot ini. Slot online merupakan game yang sangat mudah dan memiliki efek kecanduan yang besar bagi seorang yang memainkannya. Tidak sedikit orang rela mengeluarkan uang dan harta berharganya digurus habis oleh bandar slot demi memenangkan keuntungan yang besar dalam bermain game tersebut. Bahkan seorang yang bermain judi online rela menjual motor, mobil, hingga rumah tempat tinggalnya karena merasa dengan deposit yang lebih besar, mereka mampu memperoleh checkpot yang lebih besar juga sesuai dengan iming-iming bandar. Di permainan slot, bandar mempunyai kuasa yang besar dalam permainan slot. Bandar bisa mencuci otak pemain slot secara tidak sadar sampai semua deposit atau saldo di game mereka habis tak tersisa. Tak hanya bandar yang bekerja dalam situs web slot online. Ada agen dan admin yang berfungsi menyebarluaskan website mereka kepada orang-orang melalui pesan WhatsApp, Telegram, Facebook, dan lain sebagainya. Sebetulnya banyak orang yang merasa resah dengan iklan ataupun pesan dari admin slot yang setelah tiba-tiba terpampang di layar handphone mereka. Para agen dan admin slot sekarang makin berani menyebarkan websitenya dengan terang-terangan kepada masyarakat yang memiliki berbagai macam aplikasi media sosial. Kecanduan dalam bermain game slot online sekarang sepertinya sudah sangat wajar di kalangan remaja yang sering nongkrong atau berkumpul di warung kopi. Tidak sedikit remaja yang bermain game slot online di tempat umum seakan judi online ini adalah game yang wajar atau game biasa. Mereka tidak sadar banyak efek buruk dari permainan slot ini mulai dari uang ataupun dari sisi psikologis yang akan terjadi pada mereka. Kenapa para penjudi sulit berhenti dalam bermain judi? Seperti candu yang sulit dilepaskan. Teknologi berkembang, dadu, kartu, dan meja taruhan serta slot ini pun bergerak mengikuti zaman menjadi digital. Dari mulai taruhan 2.000 perak dan mendapatkan untung hingga 300.000 rupiah, penjudi mulai masuk perlahan dalam permainan yang bandar disediakan. Dari penelitian mengungkapkan, judi memang digemari karena dianggap menjadi sumber mendapatkan uang banyak dengan waktu yang relatif sangat singkat. Selain itu, orang main judi because it's fun. Bahkan ketika mereka sadar menang atau kalah. Tidak sedikit penjudi yang mengaudit rekeningnya sendiri. Selama 3 bulan, pemain bisa menghabiskan uang 8 hingga 9 juta hanya untuk deposit dibandingkan dengan kekalahan 5 sampai 6 juta yang penjudi alami. Jadi tentu saja lebih besar kekalahannya. Ketika bermain judi, pemain akan memiliki perasaan seolah-olah memegang kendali penuh atas permainan yang dilakukan. Psikolog menyebut ilusi kendali. Ilusi kendali ini kemudian bercampur dengan situasi ketika penjudi merasa hampir menang. Ketika pada akhirnya dia menang, akan muncul perasaan senang dan secara tidak langsung timbul keinginan untuk mendapatkan untung yang lebih besar. Keinginan itu selain dipicu oleh penjudi, juga dipicu oleh tanda atau petunjuk di mesin judi. Banyak permainan slot yang sengaja memiliki perbaduan warna merah, biru, dan orange supaya menarik perhatian para pemain. Bunyi dan suara ejekan dari game slot online secara tidak langsung memantik orang untuk bermain hingga menang dan mendapatkan jackpot atau keuntungan yang lebih besar. Tampilan visual dengan warna-warna yang menggairahkan dalam bermain slot seakan menarik dan menambah semangat pemain untuk bermain terus menghabiskan uang mereka. Salah satu yang memiliki pengaruh besar yaitu suara, musik, desain visual, dan fitur-fitur yang terdapat dalam slot tersebut. Seperti bermain Zeus dengan suara petirnya, dan main Starlight Princess dengan gemerlap bintang atau jackpot. Dan didampingi suara receh yang membuat keadaan menjadi layaknya suara kekayaan yang membangkitkan seorang pemain untuk terus bermain dan masuk ke dalam permainan lebih dalam lagi. Pada saat inilah, otak pemain akan mengeluarkan dopamine, hormon kebahagiaan. Bahkan deposit atau saldo penjudi sudah habis, bukannya mengakhiri game mereka justru makin memperjuangkan game tersebut agar mendapatkan kemenangan yang sangat besar dan mengharapkan uang kalahan itu kembali. Sebenarnya penjudi sadar bahwa permainan ini tidak sehat. Beberapa dari mereka bahkan mencari informasi bagaimana cara berhenti bermain judi online. Dalam tahap tertentu, penjudi memasuki situasi gambling disorder atau kompulsive gambling. Ini merupakan kondisi di mana orang tidak mampu menahan dorongan untuk terus bermain judi atau mempertaruhkan sesuatu tanpa mempertimbangkan dampak buruk yang terjadi. Maka dari itu, kita tidak jarang melihat berita orang yang nekat melakukan apapun untuk bermain slot online demi mendapatkan keuntungan besar. Nah asnya, bukan keuntungan yang mereka dapatkan, namun kerugian yang membuat mereka kehilangan segalanya. Itulah teman-teman dampak psikologi bermain judi slot online. Sampai di sini sudah tahu dampak negatif bermain judi slot itu seperti apa. Sekarang tinggal teman-teman pilih, mau tetap bermain judi slot agar cepat kaya atau tinggalkan. Semoga video ini bermanfaat, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya.